Judul besar video kali ini Jokowi Rangkol Rawan Kukul siapa dan dukung siapa Sahabat Suara Flores sekalian Anda adalah orang yang paling rajin mengkonsumsi berita-berita politik baik berita nasional maupun berita lokal Untuk itu tentu saja Anda penasaran untuk mencari tahu apa misi besar dibalik langkah politik Jokowi atau apa misi besar dibalik strategi Jokowi yang tengah ia bangun saat ini berangku lawan-lawan politik Seperti sebelumnya telah kami sharekan untuk Anda bahwa saat ini tengah ada Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan juga sudah ada kembali Zuklity Hasan yang merupakan kader Partai Amarat Nasional yang saat ini mereka-mereka ini tengah berada pada Koalisi Kerja Kabinet Kerja Indonesia Maju dan mereka baik Prabowo Subianto maupun Zuklity Hasan yang merupakan ketua partai dan sebelumnya adalah lawan politik Jokowi para Pilpres maupun para kepemimpinan sebelumnya melihat dinamika politik tanah air yang makin hari makin memanas dari langkah-langkah politik yang tengah dibangun oleh Presiden Jokowi saat ini dari dua partai besar yakni Partai Amarat Nasional dan Partai Gerindra tentu saja membuat lawan-lawan politik di luar dua partai besar mereka harus membangun kekuatan bernapis untuk menghadapi strategi atau taktik politik yang tengah dibangun oleh Presiden Jokowi karena setiap tigur atau setiap calon tentu memiliki misi besar dalam pemilihan umum yakni menang dan bagaimana caranya agar bisa menghadapi strategi politik yang tengah dibangun oleh Presiden Jokowi saat ini sedikit pusing karena lawan-lawan politik yang sebelumnya berada di luar pemerintahan kini sudah berada dalam lingkaran politik Presiden Jokowi misalnya saja saat ini sudah ada wacana atau sudah ada opini yang dimainkan oleh kelompok-kelompok di luar pemerintahan dimana ada kubu Anies Baswedan yang merupakan gubernur DKI Jakarta saat ini dengan melakukan kampanye, dengan melakukan sosialisasi untuk menjagokan Anies Baswedan menjadi calon Presiden dan kemudian menjadi Presiden untuk menggantikan Jokowi Dodo melalui pemilihan umum maka mereka juga sudah membangun kekuatan membangun komunikasi dengan para pihak di luar elit pemerintahan saat ini dan termasuk membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik di tanah air nah strategi politik yang dibangun oleh Jokowi dengan berjalan bersama dengan para ketua partai atau dengan para elit partai di tanah air juga tengah menjadi pukulan keras bagi lawan-lawan politik Jokowi yang berada di luar pemerintahan misalnya Anies Baswedan dan mungkin juga AHY dari Partai Demokrat yang saat ini juga begitu gencar berjalan mensosialisasikan diri mengempanyakan diri dan membangun strategi politik dengan berbagai organisasi dengan melalui pintu Partai Demokrat untuk mencalonkan diri dan menunjukkan bahwa dia atau mereka adalah kader terbaik saat ini untuk menggantikan Presiden Jokowi namun demikian strategi yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi ini tentu saja menutup ruang gerak politik baik Anies Baswedan maupun Agus Harimurti Yudhoyono apalagi setelah Partai Gerindra dan PAN bergabung ke pemerintahan maka saat ini tinggal beberapa partai tua saja seperti PKS, Partai Demokrat dan mungkin juga P3 yang belum bergabung bersama pemerintah dan tentu saja mereka ini tidak mungkin bergabung dengan pemerintah dan mereka bakal menjadi lawan politik Presiden Jokowi atau menjadi lawan politik Kabinet Kerja Indonesia Maju dan sekarang tinggal saja beberapa partai kecil atau partai baru yang belum bergabung ke pemerintahan dan mungkin saja mereka pasti membangun koalisi atau diajak berkoalisi dengan kelompok Anies Baswedan maupun kelompok Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat yang juga memiliki kekuatan penuh memiliki strategi dan memiliki taktik politik yang tidak kalah untuk bersaing merebut kursi eksekutif menjadi Presiden menggantikan Jokowi nah terlepas dari keberpihakan Partai Gerindra keberpihakan Partai Amalat Nasional yang saat ini sudah berada di lingkaran pemerintahan atau lingkaran istana langkah politik Jokowi yang merupakan kader Banteng Moncong Putih ini atau kader PDI Perjuangan ini dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan atau sebagai upaya untuk menghimpun kekuatan untuk mendorong salah satu kader atau menjagokan salah satu calon Presiden dari Partai Banteng Moncong Putih menuju kursi eksekutif merebut kursi Presiden dan menggantikan Jokowi dengan melawan elit-elit politik lainnya seperti Anies Baswedan dan juga Agus Harimurti Yudhoyono bila maju dalam Pesta Demokrasi Kilpres 2024 mendatang lalu siapakah calon atau kader jagoan yang bakal didorong oleh PDIP yang bakal didukung oleh Presiden Jokowi agar dapat bersaing untuk menggantikan Presiden Jokowi melalui Partai Banteng Moncong Putih dengan didukung oleh lawan-lawan politik yang saat ini sudah berada di koalisi pemerintahan atau sudah berada di lingkaran Presiden Jokowi lalu apakah mungkin mereka itu diajak untuk mendukung atau tidak kita harus melihat lebih dalam mengkaji lebih dalam apa misi besar Jokowi dibalik merangkul lawan-lawan politik di Kabinet Kerja Indonesia Maju dengan posisi yang begitu strategis kita lihat saja yang jelas bahwa saat ini kader PDIP ada dua kader PDIP yang tengah gencar dikempanyakan oleh media sosial dikempanyakan oleh media mainstream melalui opini melalui tajuk atau melalui berita-berita dalam kegiatan-kegiatan politik baik kegiatan partai kegiatan di parlemen atau kegiatan eksekutif tengah gencar dikempanyakan disosialisasikan mereka adalah Gancar Pranobo sebagai Gubernur Jawa Tengah dan juga Puan Maharani yang merupakan ketua DPR RI saat ini keduanya begitu viral begitu ramai didiskusikan di tengah jagat media sosial di tengah rakyat Indonesia sebagai pesaing sebagai kompetitor yang memperebutkan kursi calon presiden atau kursi bakat calon presiden yang dijagokan oleh PDI Perjuangan atau Partai Banteng Moncong Putih siapakah yang bakal dijagokan oleh BDP? Jokowi sudah membuka langkah dan Jokowi sudah membangun taktik politik Jokowi sudah membangun strategi sebagai upaya untuk menghimpun kekuatan penuh baik mendukung pemerintahan baik mendukung program kerja presiden Jokowi bersama Maruf Amin terlepas itu kita lihat siapa yang bakal didorong oleh BDP? semuanya kembali kepada elit partai Megawati Soekarno Putri dan seluruh elit-elit partai bakal menunjukkan kekuatan untuk menghadapi lawan politik siapa yang menang? kita lihat saja demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda salam hormat dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati